Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Jangan lupa subscribe, like, dan share Seperti biasa Saya mau ngopi Di salah satu ngopi atau beli kek Di salah satu cafe Bagaimana keseluruhannya Ikuti saja perjalanan saya di ngopi Atau beli kek Cupping room Ini namanya Lobby Ini enak banget guys Ini enak banget guys Saya mau blueberry cheesecake Kita punya macchiato Macchiato regular size Dan juga blueberry cheesecake Stay here Regular size Dan blueberry cheesecake Stay here So how much Macchiato is only one shot It's very small size Ya, it's okay 74 74 Okay, give you more 4 dollar Oh, sorry 74 Thank you Thank you so much Thank you so much Ya, thank you so much Semuanya Semuanya saya mengambil kopinya dulu Hanya udah jadi kopinya Blueberry cheesecake Saya ambil kopinya Saya ambil kopinya Semuanya Ini macchiato Ini kecil banget Satu shot katanya Harganya berapa? Review harganya Review harga macchiato ini Espresso macchiato 36 dolar ini Dan ini Ini blueberry cheesecakenya Memang saya mau yang berat-berat ini Saya sudah makan siang tadi di rumah sekarang Sekitar Tifo Hong Kong dolar Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa tuh berdoa Salam Jumat Mubarak Ini hari Jumat Dan ini cheesecakenya Saya cobain dulu kopinya Pahitnya Oh my God Luar biasa Karena ini espresso Macchiato Ya begini Saya bisa ngasih gula sebenarnya Hubung Pahitnya Wow banget Hahaha Saya mau manis sedikit ya Jadi gak mau terlalu pahit-pahit Ngapain pahit-pahit Hahaha Kalau ada yang manis Jangan pahit So sweet Bismillahirrahmanirrahim Masih kurang manis Satu drop Dua drop Ini namanya espresso macchiato Gula nya Gula nya Gula nya Saya aduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lumayan Kalau macchiato di Starbucks sama itu Enak banget Bener Ini terlalu pahit Kalau mau bilang review rasa dan ini blueberry cheese cake nya bagaimana ya enak mana ini bismillahirrahmanirrahim mari kita coba rasanya wow banget nah itu riba dibawa seperti itu ini opposite sana ada starbucks juga beberapa restoran ya banyak bendera cina hongkong nah ini suasana restoran cumat berkah ya hari ini cumat berkah mudah mudahan apa yang kita lakukan di hari ini lebih berkah daripada hari sebelumnya saya lupa gak bawa buku busur lastri hartono itu hari bilang air minumnya ditaruh di tempat air ya saya punya tempat air khusus untuk tempat makan siang juga ada kalau pas kita pergi tapi problemnya itu malas problemnya malas pengen semuanya rapi kadang-kadang kita buru-buru keluar ya ini ini sebetulnya dompet bukan dompet untuk uang regular ya maksud saya untuk kartu sebenarnya ada ATM dan sebagainya seperti itu termasuk bisa untuk naruh uang seperti itu ini boteka ya sudah pernah saya alas harga kambing satu memang betul dan ini untuk apa guys ini poin supaya gak kemana-mana poinnya gak merucut jadi saya taruh disini jadi cantik ini diam-diam kayak gini ini saya dapat dari jepang loh kita jadi vlogger jadi sebetulnya gak show up ya atau menunjukkan sesuatu tapi kadang apa ya ini adalah karena ya inilah vlog atau daily routine atau kegiatan atau kehidupan manusia yang notabene tidak lepas dari keseharian atau mungkin kegiatan mau gak mau kan berhubungan bukan hanya dengan pemikiran pekerjaan hubungan dengan barang-barang hubungan dengan makanan seperti ini kita bukan mau pamer tapi kita hanya ingin menjelaskan bahwa satu kali snack di Hongkong ini standard cafe ya ini Miss Ellie oner telepon saya saya angkat dulu ya sebelum saya bikin vlog soalnya ini saya pakai HP bikin vlognya gak pakai camera ya saya telepon Miss Ellie dulu ini penting banget soalnya urusan urusan cuan ya kembali lagi bersama saya sorry soalnya tadi itu si eleanor telepon jadi agak mau perlu panjang lebar sampai ini cake nya mau habis seperti itu jadi kita lanjutkan reviewnya ini cake cukup enak ini blueberry cheesecake ini blueberry cheesecake suasana disini weather forecast misalnya seri hati-hati ente koblen selalu update weather forecast ya betul gak tau kenapa selalu melaporkan suasana jam berapa soalnya kita menentukan sekali segala suatu aktivitas janji temukan orang itu dengan jam kayak gitu suaca bagus ini sekarang sudah mau setengah dua atau lebih nanti saya ada janji temukan orang jam dua jadi saya mau pegu karena janji temunya di salah satu kantor bukan di kafe ya kalau sudah dikasih gula ya karena aku kasih pahit ini namanya espresso ini by the way rambut rambut tidak di tidak dirumat tidak dirumat suasana disini cukup panas tapi amin juga ada maksud saya spoi-spoi review kaos udah lima tahun lebih dari Tommy Helviger tau harga mungkin mungkin sekarang sudah 700an buah dolar sudah lama gak ke toko Tommy ini lama kalau ini saya punya beberapa warna putih, dark blue, merah tapi tipenya lain-lain ini saya beli di Tommy Jean ada lagi yang dari Tommy Helviger pada Tommy Jean ada Tommy Helviger seperti itu satu perusahaan itu siapa yang mau Pulisa mau gak ini cake Bunda Siaton mau gak ini cakenya jangan kebanyakan cake aku ngerti kolesterolnya ini cheesecake by the way jadi rimnya gak terlalu banyak siang segini saya makan siang gak hanya di KBKB itu rame Halo Mas Menjeng Mas Kristian apa kabar saya tadi ketawa ngakak melihat kontennya melihat kontennya Mas Menjeng cuci baju dengan show up all underwear Robi Story juga ketawa saya pun ketawa orang mungkin melihat heran kuai ketawa sendiri ini lagi nge-vlog bro untungnya gak melarang tapi saya udah bilang ke ini apa namanya ketugasnya karyawannya dari pada Kaping Room ini nama restoranya Kaping Room guys siang tadi Kaping Room saya pernah vlog juga disini waktu itu beli apa itu ya espresso makhi itu 36 dollar cakenya 38 jadi lobinya ini lebih mahal daripada Starbucks dan Starbucks lebih enak ini tadi saya bilang ke karyawan katanya boleh nge-vlog jadi saya enjoy saja walaupun kanan diri melihat saya kok mau sendiri ini sebelah sana ada Hongsheng Bank beberapa toko restoran juga restoran outdoor yang itu restoran bawah bawahnya starbank atas juga ada restoran banyak restoran yang apa ya di outdoor jadi ada lugar lo kapan-kapan saya nyoba restoran itu ini restorannya tuh keliatan dari sini kalau gak lupa kalau gak lupa itu itu restoran yang baru oke begitu saja vlog saya pada siat hari ini di cupping home posisi ada di league garden dulu ini start-up ya tapi sekarang diganti oleh ini ini perusahaan ini happening thank you for watching don't forget to subscribe like, comment, and share and see you in the next video please update to everyone around kalau bu asih ciblok dan juga bunda nini kanyok tempatnya dan semuanya keluar jambang barium saya ucapkan selamat siang ya dan juga timpanise mbak siko mbak jeli dan semuanya mbak cucu mbak ridi ya semuanya ya gak bisa sebut satu-satu lagi nanti ini gak muat scroll 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 otaknya hehehe scroll out semuanya i love you all my my viewer and eh bulala nirmala aduh aku tadi pagi liat bulala nirmala menyanyi dan bunda dames ngasih sawer gitu dan mami nur apa kabar bunda kiki semalam semalam saya itu di undang bunda siatu untuk menonton vlognya mami nur eh bukan vlog live itu udah jam setengah 12 akhirnya ya kita ikut live gitu loh karena waktu itu saya masih nonton bunda lisa video eh bukan video live terus saya nonton lisa riem channel setelah itu saya multiple telepon bunda siatu lewat WA ternyata ditanyakan mami nur di live video apa namanya di live youtube saya akhirnya join mami nur seperti itu ada mbak kikis juga ya yang komen banyak yang komen juga disana dan lucu banget mami nur orangnya lucu deh sudah cantik lucu lagi saya ceket ya ingatkan saya mau ngasih satu produk dari Tien untuk wajah glowing yaitu silver nanti kalau pas ngirim ke sana sekalian jadi nanti saya sekalian saya kirimkan ke blora itu untuk mbak kikis untuk mungkin mas menjeng untuk mas menjeng untuk mamin nur untuk buda rapel dan juga titipan mamihan juga yang saya di pesan yang saya kirim belum terkirim itu mau sekalian saja satu box biar gampang unboxingnya seperti ini oke begitu saja keseruannya saya mau ke sana oke pemirsa semua ini saya mau menemuin customer saya atau client saya oke thank you see you in the next video lagi terima kasih terima kasih terima kasih